Pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur sudah dimulai. Kementerian PUPR akan membangun landasan pacu, sedangkan pembangunan terminal penumpang akan digarap kementerian perhubungan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap Bandara VVIP sudah bisa operasional tanggal 17 Agustus tahun 2024, tahun depan. Dilansir dari Kontan, Budi Karya Sumadi meninjau lokasi pembangunan bandara Very Very Important Person atau VVIP Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Sabtu, 5.8. Menhub mendorong percepatan pembangunan bandara VVIP, baik dari sisi udara maupun sisi darat. Saat ini tengah dilaksanakan proses persiapan pembangunan bandara, yang merujuk pada desain runway dan terminal karya anak bangsa. Kita harapkan, apa yang kita bangun ini akan dapat digunakan pada saat tanggal 17 Agustus tahun 2024, ujar Menhub. Menhub menyebut, desain bandara VVIP akan menunjukkan ciri khas budaya Kalimantan. Di samping itu, bandara juga akan berkonsep ramah lingkungan atau green airport serta memperhatikan sisi estetika. Kita akan memberikan satu upaya yang terbaik, agar arsitektur dari sini tampak budaya dari Kalimantan, dan jangan lupa konsepnya green airport. Lanjut Menhub. Sesuai dengan peraturan Presiden No. 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP-IKN, Menhub bersama Menteri PUPR ditunjuk oleh Presiden Ri Joko Widodo untuk memimpin pembangunan serta pengoperasian bandara VVIP. Bandara VVIP-IKN akan digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN. Dibangun dengan luas terminal VVIP 2.000 m persegi, M2 wajah mata berkedip, dan terminal VIP 5.000 m2, serta runway sepanjang 3.000 x 485 m. Bandara VVIP berjarak sekitar 25 km dari Bandara Sepinggan, Balikpapan, dan sekitar 107 km dari Bandara Samarinda. Ada pun pendanaan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, Deputi Bidang Otorita IKN Nusantara Ali Mudin mengatakan, pembangunan infrastruktur dan akomodasi terus didorong. Jadi dalam waktu dekat, mungkin bulan Juli atau akhir Agustus akan dibangun Bandara VVIP ke IKN, saat ini lahannya sedang disiapkan, kata Ali Mudin dalam Weekly Press Briefing yang dipantau secara daring, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Dengan adanya Bandara tersebut, nantinya akses menuju IKN Nusantara akan menjadi sangat mudah dan singkat. Akses menuju ke sana nanti akan sangat mudah. Dari Balikpapan ke Bandara VVIP, jarak tempuh 30 menit dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan, imbuhnya. Sementara itu, hingga saat ini Juli tahun 2023, pelancong yang ingin ke IKN masih harus turun di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman setinggan. Lalu melanjutkan perjalanan darat sejauh 1,5 jam untuk menuju IKN Nusantara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.